Siap, kenapa Mbak? Begini Mbak, nama saya Madhya ya. Mbak, nggak usah nyebutin nama Mbak, karena saya lagi lah nih sekarang. Ada yang bisa dibantu. Kenapa? Ada yang bisa saya bantu. Iya Mbak, itu masalahnya, nomor handphone Hong Kong saya dipakai, dipakai orang buat ikan barang di Hong Kong. Apanya? Jadi nomor handphone, saya kan punya teman, dulu saya bukan teman, cuma kita kenal di MTR waktu itu kan. Dia minta nomor handphone saya, waktu itu kan saya masih potongan. Terus, itu singkatnya ya, dia ngajak aku jalan lah gitu lah. Dia bilang, setiap kali off day kamu kan masih potongan, setiap kali off day kamu ikut saya saja gitu kan. Aku kan nggak tahu jalan waktu itu kan. Jadi aku nurut aja setiap off day aku ikut dia, dia pertama-tama dia baik banget ya. Dia traktir aku, dia ngasih uang aku gitu kan. Eh, ujung-ujungnya dia mau pinjam paspor aku buat jaminan utang, Bang. Terus? Terus, tapi kan aku tahu, waktu sebelum berangkat kan aku udah diwanti-wanti sama PT kan, nggak boleh pinjamkan paspor ke orang lain. Aku kan nggak mau waktu itu. Nggak, aku takut. Aku bilang, aku bilangnya paspor saya di agensi, aku bilangnya kan gitu kan. Terus, dia selang-selang beberapa minggu itu ya, dia masih baik sama aku, cuma agak berubah gitu loh. Terus, dia bilang, dia ke aku lagi gini, aku, oke kamu jadi saksi mau nggak, dia bilang gitu kan. Selang-selang berapa bulan gitu lah. Aku nggak mau, aku nggak mau jadi saksi pun aku nggak mau. Terus, dia minta uang yang selama ini dia kasih ke aku. Padahal aku nggak sama sekali dari bibir aku nggak pernah minta uang ke dia, nggak pernah minjem apa gimana, nggak pernah dia ngasih-ngasih. Aku terima lah, aku pikir dia udah di Hong Kong kan udah sukses. Udah lama di Hong Kong dia udah sukses. Makanya aku dikasih ya Alhamdulillah rejeki. Pikirku kan gitu ya. Saya nggak taunya nomor handphone ku sekarang buat itu apa, jadi dicantumkan buat dia pinjem barang di, pinjem kayak apa ya. Katanya kemarin ada beberapa yang nagih ke aku, katanya dia bilang aku itu saudaranya loh, kamu tau nomor aku dari mana? Toko itu katanya orang ini, cantumkan nomor kamu, katanya kamu saudaranya. Padahal kita nggak kenal, nggak kenal maksudnya kita kenal hanya sekedar di Hong Kong aja. Terus? Nah terus itu gimana Miss? Misalkan, aku kan sekarang kan posisi lagi di Indo. Ini minggu depan aku ke Hong Kong lagi kan. Itu gimana Miss? Apa yang dikejar-kejar aku Miss? Apa nomornya aku ganti atau gimana ya Miss ya? Yaudah ganti nomor aja, kamu nggak bersangkutan. Intinya adalah kan saya selalu bilang nih, jangan pernah percaya sama orang yang ngasih kamu terong bakar lah, tempe goreng lah, pecelelek dengan gratis. Bener nggak saya ngomong kayak gitu? Iya Miss, tapi kan aku mantel Miss itu di Facebook itu kan baru sebelum aku baru-baru ini Miss, temenku kan bilang, kamu telpon Miss Yuni aja coba. Dia bilang gitu waktu laku kemarin kan di Interminate Miss. Aku uangku belum keluar, makanya aku minta bantuan waktu itu kan. Makanya jangan pernah percaya sama orang, tiba-tiba ngasih kamu makan, tiba-tiba ngasih kamu minuman, pinjaman, karena akibatnya kamu sendiri yang akan dihabisi. Yaudah sudah terjadi nih, sudah terjadi nggak apa-apa. Sekarang ganti itu aja, ganti nomor aja nanti nyampe Hong Kong. Atau nggak bisa gitu Miss, nanti dilacat itu ke TV Hong Kong saya, begini-begini gitu. Nggak Miss. Ya dilacat aja yang penting, kamu kan tidak pernah ketemu, kan ada CCTV-nya di kantornya dia. Kan bukan kamu. Seandainya diusut-diusut nanti cari Miss Yuni juga. Iya Miss, aku takut Miss, masalahnya kan dia utang banyak Miss, dia bawa uang temennya aja sampai 6 ribu Miss. Itu berguna urusan kamu, sekarang nggak usah mempermasalahkan urusan orang lain. Yang paling penting adalah urusanmu selesai, ngerti nggak? Dia mau utang bank lah, utang apa itu bukan urusanmu. Bukan hak kamu juga itu campur dengan urusan orang, ngerti? Sekarang intinya adalah, yaudah nggak usah takut. Mau apa kamu? Kalau takut emangnya bisa dilakukan apa. Intinya adalah jangan mudah percaya kalau orang tiba-tiba ngasih kamu makanan. Makanan yang juga doyan, doyan lagi kayak iwang. Dipikirnya gratis. Totalan gue rindu. Iya, saya nggak tahu. Berarti kamu nonton channelnya Miss Yuni masih baru? Iya Miss. Kamu nonton channelnya Miss Yuni masih baru? Iya, baru beberapa bulan inilah. Dari pertama kali ke dahongong aku nggak tahu Miss. Cuma temanku kan ikuti Miss kan udah lama. Dia bilang, coba-coba Miss Yuni gitu. Minta tolong gitu Miss. Yaudah, nanti kalau kamu dilacak atau gimana pun kamu cari saya, sekarang yang paling penting saat kamu kembali ke Hongkong ganti nomor. Iya Miss. Terus hati-hati, jangan kenal papa online atau papa gaib. Nanti sampai Hongkong utang bank lagi, ini, ini, itu, itu. Ngerti? Iya Miss. Itu orangnya, apa, saya, jadi dia pakai nomorku, apa, disatukan di pinjaman-pinjaman gitu Miss, aku takut. Maka dari itu jangan, jangan kenalan sama orang-orang yang nggak kamu kenal. Uang saudara sendiri, teman sendiri, suami sendiri aja menipu, apalagi orang yang kamu kenal gara-gara sambil tempe, tempe goreng, tempe penyat, akhirnya kamu tertempe-tempe. Ngerti? Iya Miss. Jangan percaya sama orang. Jadi saya ganti nomor aja ya Miss? Iya, sah. Kalau udah di Hongkong ya? Iya, sah, deal. Ada yang lain lagi? Udah Miss, gitu aja. Sudah tenang sekarang? Iya Miss? Sudah tenang. Udah mau puker pikiran aja, cuma saya kuatin, nanti saya dilacak nomornya. Oh, yuk kayak badan, intelijen, netizen aja, bisa ngelacak-ngelacak. Ya enggak. Pakai KTP saya, KTP Hongkong. Makanya, KTP-mu jangan dikasihkan siapa-siapa, cinta. Enggak Miss, nomor itu kan registrasinya pakai KTP-ku loh maksudku Miss. Ngerti. Kan bisa dimatiin, kalau sudah dimatiin kan itu akan ganti orang. Ganti orang kan ganti nomor KTP. Ngerti enggak? Oh iya Miss. Cara matihnya gimana Miss? Ya rasa desaini pulsa kan nuwes mati dewe. Oh, jadi kilau sendiri itu ya? Betul. Oh iya Miss. Oke. Ya udah Miss, makasih banyak ya Miss. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Miss. Ya, terima kasih. Nah ini yang sering keblinger sama tempe goreng, tempe penyak, tempe serendok, tempe-tempean. Akhirnya apa? Ya, dimanfaatkan. Benar enggak sih? Dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak jelas. Karena itu saya tidak menginginkan kalian terus kayak gitu. Iya pernah? Ya weh, terserah kalian. Oh, kalian tidak percaya dengan omongan saya. Kalau kalian tidak percaya, apakah masalah? Ya masalahnya ada di kalian. Saya tidak ingin membahas ini. Dua omongi enggak pernah percaya. Senangannya uji nyali. Jangan pernah percaya sama orang. Halo, kenapa mbak? Saya tadi sudah telepon. Oh, ya weh. Sudah telepon tau ternyata. Ya, seperti itulah cinta. Beritanya tiada akhir. Benar enggak? Ya, mungkin itu aja ya teman-teman ya. Karena saya mau siap-siap keluar juga. Kurang lebihnya saya minta maaf teman-teman. Saya sudah ingatkan berkali-kali tentang sebuah penipuan yang bermacam-macam. Tidak ada yang selamat. Teman-teman yang memberikan informasi dirinya sendiri pada orang lain. Jadi, saya cuma mengingatkan sekali lagi, jangan pernah memberikan identitasmu pada siapapun. Saya sudah pesan berkali-kali bahkan beratus-ratus jaran sampai jarannya wujud kafe. Jadi, sekali lagi terima kasih dan sukses selalu buat kalian, yang terbaik buat kalian. Dan kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua. Semoga semua makhluk hidup bahagia. Dan baik yang nampak maupun yang tidak nampak. Sampai ketemu lagi dan terima kasih. Bye-bye. Sampai jumpa.